Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa dalam upaya menekan angka stunting menuju Indonesia Emas 2045 Polresta Bandung menggelar kegiatan penurunan stunting di wilayah Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa Siang Selain memberikan sosialisasi tentang bahaya stunting, dalam kegiatan tersebut juga digelar bakti sosial dengan membagikan makan siang dan susu gratis dengan nilai gizi yang tinggi Polresta Bandung menggelar kegiatan percepatan penurunan stunting dan bakti sosial yang dihadiri langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus di lapang Barujati, Kejamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa Siang, 14 Mei 2024 Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung program pemerintah pusat yakni merealisasikan generasi Indonesia Emas 2045 mendatang Kegiatan tersebut dihadiri oleh seribu orang yang terdiri dari ibu dan anak usia balita Selain sosialisasi tentang bahaya dan cara menghindari terjadinya stunting pada anak juga digelar bakti sosial dengan membagikan makanan siang dan susu gratis dengan nilai gizi yang tinggi serta ribuan paket sembako Seperti diketahui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2023 silam menargetkan penurunan angka stunting pada 2024 sebesar 14 persen Merujuk pada data angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023 adalah 21,6 persen Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung memiliki angka stunting yang dinilai cukup tinggi sehingga menjadi salah satu wilayah percepatan penurunan stunting yang diprioritaskan dengan target 9 persen pada tahun 2024 Jajaran Polda Jawa Barat yang saat ini hari ini oleh Polresta Bandung dihadiri oleh Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Bupati, Pak Dandim dimana kita memberikan bantuan kepada ibu-ibu hamil dan anak-anak yang diduga stunting kami memberikan sebanyak seribu masyarakat dan ini penunjuk Kabupati kita akan lakukan ke seluruh kecamatan dan insya Allah kita akan secara petahilis akan memerangi stunting bersama-sama sebagaimana harapan Bapak Presiden sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menggelar rapa koordinasi mengenai anggaran untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung dan pihaknya pun optimis data stunting di Kabupaten Bandung yang tinggal 8.000 kasus lagi bisa segera terselesaikan saya optimis ini bisa selesai dirinya berharap dengan rutin digelarnya kegiatan serupa bisa membantu upaya pemerintah pusat untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia secara bertahap yang angkanya kian tahun kian menurun sehingga bisa merealisasikan target generasi Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang Rezi Tia Prasaja, Bandung TV